Hai untuk hidup merdeka tidak cukup membuang satu rantai tetapi untuk hidup dalam merasa saling menghargai dan memperbesar kebebasan orang lain kebencian adalah seperti meminum meracun dan berharap musuhmu yang terbunuh orang berani bukan mereka yang tidak pernah merasa takut tapi mereka yang bisa menaklukkan rasa takut itu saya belajar bahwa keberanian tidak akan pernah absen dari ketakutan tetapi mereka berhasil menang atas itu tak ada jalan mudah untuk mencapai kemerdekaan dimanapun banyak dari kita berkali-kali harus melewati lembah dengan bayangan kematian sebelum mencapai puncak cita-cita kita itu saya benci diskriminasi dan segala manifestonya saya bertarung sepanjang hidup saya saya bertarung sekarang dan sampai akhir hayat saya saya mengakui bahwa saya punya hak apapun untuk menghakimi orang lain berdasarkan adat kebiasaan saya sendiri betapapun saya boleh bangga dengan kebiasaan saya itu menolak pemenuhan hak asasi manusia berarti menentang kemanusiaan itu sendiri membuat seseorang berada dalam penderitaan dengan kelaparan dan hidup yang penuh kekurangan berarti tidak memanusiakan mereka namun hal-hal tersebut merupakan nasi buruk yang menimpa semua orang kulit hitam mengatasi kemiskinan bukan sebuah sikap amal itu merupakan tindakan keadilan itu merupakan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang fundamental hak atas martabat dan kehidupan yang layak selagi kemiskinan berlanjut tidak ada kemerdekaan sejati tak ada orang yang terlahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya latar belakangnya atau agamanya orang harus belajar untuk membenci jika bisa belajar untuk membenci maka mereka bisa diajar untuk mengasihi karena kasih lebih alamiah bagi hati manusia ketimbang sebaliknya dari pengalaman tentang sebuah bencana kemanusiaan luar biasa yang berlangsung begitu lama harus lahir sebuah masyarakat yang membuat semua umat manusia bangga pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia kita harus menggunakan waktu dengan bijaksana dan selamanya menyadari bahwa waktu selalu siap untuk berbuat benar sebuah hati yang baik dan sebuah kepala yang baik akan selalu menjadi sebuah kombinasi yang dahsyat saya menyukai teman yang memiliki pikiran terbuka karena mereka akan melayanimu untuk melihat segala masalah dari berbagai sudut pandang lebih baik memimpin dari belakang dan menempatkan orang lain di depan terutama ketika anda merayakan kemenangan ketika hal-hal baik terjadi Anda mengambil garis depan ketika ada bahaya kemudian orang-orang akan menghargai kepemimpinan anda kunci untuk bahagia adalah menjalani hidup seolah-olah tidak ada yang mengawasi dan mengekspresikan diri seolah-olah semua orang mendengarkan jangan menilai saya dari kesuksesan tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih